Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh Sepekan. Saudara, selama sepekan ke depan, Ramadan Festival hadir di Kota Banda Aceh. Berbagai menu makanan untuk berbuka puasa dijajakan di sepanjang jalan di depan halaman Masjid Raya Baiturahman Kota Banda Aceh tersebut. Sejumlah rangkaian kegiatan akan memeriahkan Aceh Ramadan Festival tahun ini. Mulai dari perlombaan, pusat UMKM, hingga pasar takjil untuk menu perbuka puasa. Aceh Ramadan Festival akan berlangsung hingga 5 hari ke depan. Tahun ini, festival Ramadan hadir dengan konsep community-based tourism. Membangun kebersamaan dengan masyarakat sebagai pelaku utama. Lebih dari 80 pelaku usaha mikro kecil menengah turut meramaikan Aceh Ramadan Festival tahun ini. Di lokasi festival, Panitia juga menjadi akan tempat berbuka puasa bersama, baik untuk keluarga maupun kerabat yang ingin menikmati berbuka puasa bersama di lokasi setelah berburu takjil. Berbicara tentang Aceh Ramadan Festival tahun 2024, kita membangun konsep dengan community-based tourism, yaitu membangun kebersamaan dengan masyarakat sebagai pelaku dalam sebuah event. Dan Alhamdulillah, bentuknya terlihat ada sekitar lebih dari 80-100 UMKM yang berpikir. Dan ada pasar takjil yang dimana masyarakat juga terlibat, yaitu masyarakat desa-desa yang ada di sebetulan lingkungan Masjid Raya Bintur Rahmat. Festival Ramadan tahun ini diharapkan mampu menjadi momen istimewa bagi masyarakat Aceh untuk berkumpul, berbagi, dan merasakan kebersamaan di bulan suci Ramadan. Festival ini juga menjadi ajang promosi budaya dan para wisata Aceh kepada wisatawan domestik dan mancanegara.